assalamualaikum teman kreatif semuanya Alhamdulillah kita semua masih bisa berjumpa kali ini saya akan membagikan cara saya belajar membuat sandal ukir motif daun langsung saja simak videonya ya teman oke agar mudah dalam pengerjaannya kita lepaskan dulu tali sandalnya nah ini sudah saya lepas kemudian kita tulis polanya dulu pakai pulpen ya sebelum kita ukir pakai cutter pen dan cutter biasa setelah pola kita tulis selanjutnya kita ukir atau kita iris dengan cutter pen terlebih dahulu pastikan irisannya tembus sampai lapisan bawah setelah kita iris pakai cutter pen lanjut kita sayat dengan cutter biasa ini cutter yang ukuran kecil hati-hati ya jangan sampai kena tangan dan proses pengukiran nama sudah selesai lanjut kita gambar gambar dulu pola daun pakai polpen selamat menikmati selamat menikmati setelah pola daun setelah pola kita gambar seperti biasa kita iris dulu pakai cutter pen dan pastikan irisannya tembus sampai lapisan bawah yaitu tembus warna biru kalau kita tekuk kelihatan warna birunya nah itu berarti sudah tembus selanjutnya kita sayat atau kita iris dengan cutter biasa sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat apa itu ranting-ranting atau buat apa ya efek daunnya menjadi 3d dan ini saya langsung menggunakan cutter pen tanpa menggunakan pen terlebih dahulu karena sangat mudah tinggal dengan iris saja menyesuaikan gambarnya selamat menikmati nah jika sudah selesai lanjut kita iris atau kita congkel-congkel pakai cutter terbiasa ya selamat menikmati selamat menikmati dan ini sandal bagian kanan sudah selesai nanti kita lanjut buat sandal yang sebelah kiri dan ini sandal bagian kiri sudah selesai saya buat saatnya memasang tali sandal agar sandal bisa dipakai dan inilah hasilnya terima kasih teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis jika kalian tidak sempat membuat atau belum berani bermain cutter kalian bisa order di toko online saya ya link tokonya ada di deskripsi produk oke terima kasih assalamualaikum yaaah